Terima kasih. Kaisar api penulis, Lemon Kiyusia. Plus matikan mengatur ulang, sabu, singa raksasa yang menyala-nyala dan kolom darah hantu gelap tiba-tiba meledak bersamaan, dan fluktuasi mengejutkan yang dihasilkan oleh keduanya ternyata menjadi pertikaian untuk sementara waktu. Cepat kembali, melihat ini, Zhu Jin tidak dapat menahan diri untuk mendesak formasi, menambahkan kekuatan hidup dan matinya sendiri, dia segera menyerah mencari Yanqi untuk saat ini, dan melindungi semua orang sampai mati. Jika Fen Tian tidak menggunakan kekuatan dari petarung abadi bintang dua, saya khawatir akan sangat merepotkan untuk berurusan dengan dua petarung abadi bintang satu, jadi Zhu Jin juga berencana untuk menyingkirkan kedua orang ini terlebih dahulu, dan perlahan-lahan mencari Yanqi. Melihat ini, Zhu Anmu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat khawatir, tetapi dia tidak banyak bicara, tetapi semua ini diawasi oleh Reimu Seng, yang berada di sampingnya. Namun, Ling Mengsheng melirik tatapan kekasihnya, mengikuti tatapannya, dan menemukan bahwa tatapan itu disebabkan oleh Zhu Anshin. Ling Mengsheng sangat mempercayai Zhu Anmu King, tetapi pengalaman hidupnya cukup aneh. Selain beberapa tindakan Zhu Anmu King sebelumnya, tebakan berani tak dapat dilakukan muncul di hatinya. Hati-hati, Xiao Yan sempat terkejut oleh singa api raksasa yang dibentuk Fen Tian, tetapi ia tidak menyadari gangguan Mu Ying Ying, lalu riak api besar menyapu ke arah keduanya, dan Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan pertahanannya dan menyerang Mu Ying Ying. Riak api Ying Ying terhenti, terima kasih, trans Mu Ying Ying terbangun oleh pemandangan tiba-tiba ini, dan ia segera mengatakan sesuatu kepada Xiao Yan. Mari kita bertemu dulu, serangan dari Master Pavilion dan serangan pria berjubah hitam misterius itu mungkin bukan sesuatu yang dapat kita tangani, jadi berhati-hatilah. Kata Xiao Yan, sayangnya, tidak untuk saat ini. Tepat setelah Mu Ying Ying selesai berbicara, gelombang panas yang lebih panas melanda. Begitu suara Mu Ying Ying jatuh, di alam yang diselimuti oleh Burning Heaven, hasilnya perlahan diputuskan. Fen Tian, kau abadi, matilah orang tua ini. Di alam, jubah hitam di tubuh perih hantu malam gelap semuanya menunjukkan jejak api panas. Jelas, mereka terluka parah oleh serangan Fen Tian, tetapi Fen Tian, di sisi lain, tidak banyak bekas luka. Suan Xin menyaksikan Fen Tian menghadapi pukulan sekuat itu dari perih hantu malam gelap dan tidak terjadi apa-apa. Seketika, jejak kemarahan muncul di pupilnya, dan kemudian sosoknya bergerak. Di telapak tangannya, energi hantu hitam yang menyilaukan diarahkan ke Fen Ye. Serang, ham, Fen Tian juga tidak enak badan. Singa raksasa yang menyala-nyala dan pilar darah hantu memang berada di level yang sama, namun fluktuasi kekuatan yang dihasilkan oleh keduanya membuat Fen Tian diam-diam menyusut. Api, Fen Tian tidak memiliki sedikitpun kekhawatiran ketika dia melihat ki hantu misterius menyapu dirinya, dan segera berbicara, kekuatan api yang menyilaukan muncul di lapangan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang zongwen wang ool, hi gelombang 8, gelombang em, bum bum bum, telapak tangan keduanya saling bersentuhan, tetapi hanya dalam beberapa nafas, mereka terpisah. Namun, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Suan Sin lah yang berada di atas angin. Suan Sin, kekuatan orang ini terlalu kuat, aku khawatir kita tidak bisa mengatasinya. Mengapa kita tidak melupakan hari ini? Dark Knight Buixian tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara kepada Suan Sin melalui transmisi suara. Jelas, dia baru saja bertarung dengan Fen Tian, yang juga membuat Dark Knight Buixian diam-diam kagum dengan kekuatan mengerikan orang ini. Dark Knight Ghost Immortal, aku tidak ingin kau dipermainkan dengan harga setinggi itu. Bunuh dia untukku. Suan Sin melihat Fen Tian menghentikan serangannya. Meskipun dia percaya apa yang dikatakan Dark Knight Buixian, kemarahannya adalah... Haha, Suan Sin, jika bukan karena aku sebagai pemilik pavilion-pavilion Fen Xiang, aku khawatir kau sudah menjadi mayat di hadapanku. Fen Tian berkata dari ketinggian di bawah nol, berdiri di lapangan. Jangan menakut-nakuti orang. Suan Sin dan Fen Tian memiliki banyak keluhan, dan sekarang Fen Tian begitu diremehkan, wajah Suan Sin menjadi jelek. Dan ketika semua orang menatap ketiga orang di alam itu, Raja Suan Ling diam-diam memasuki lantai tujuh istana bawah tanah. Hei hei, Suan Sin, kali ini, sepertinya Tuhan tidak akan membantumu. Setelah Raja Suan Ling selesai berbicara, dia menyembunyikan oranya, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura yang sangat jahat, yang tampaknya tidak selaras dengan dunia ini. Aku akan lihat apakah kau mati kali ini. Legion Pecinta Naga, pada saat berikutnya, sebuah token emas yang diukir dengan kata, Pecinta Naga, muncul di telapak tangan Suan Sin. Kecanduan Naga, token ini adalah hal yang baik yang dapat mengirim Legion Pecinta Naga kapan saja. Ternyata itu ada di tanganmu. Tapi jangan khawatir, orang-orang dari Legion Pecinta Naga terlalu jauh dari keluarga Kerajaan Suan Ling, benda ini tidak berguna. Melihat token emas aneh di tangan Suan Sin, Raja Suan Ling juga tertawa. Ordo Kecanduan Naga, Fen Tian tidak bisa menahan cemberut saat melihat ini. Sekarang Zhu Jin dan yang lainnya telah banyak melemah. Jika Legion Kecanduan Naga muncul saat ini, aku khawatir. Saat berikutnya, ekspresi tekad muncul di wajah Fen Tian, dan dia hendak melakukan gerakan untuk melukai Suan Sin, jadi dia segera menemukan Yan Qi dan melarikan diri dari sini. Begitu token itu keluar, wajah Suan Sin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan dia tiba-tiba tertimpa token itu. Saat token itu hancur, kekuatan yang mengejutkan perlahan terpancar darinya, tetapi bukan ini yang paling membuat Fen Tian khawatir. Kekuatan-kekuatan ini mengembun di depannya, membentuk pusaran besar, sepertinya sesuatu akan keluar secara umum. Pada saat ini, seluruh lantai tujuh istana bawah tanah menahan napas. Mereka tahu bahwa jika ada pembangkit tenaga listrik muncul di keluarga kerajaan Suan Ling saat ini, itu mungkin akan membalikkan pertempuran. Petik 2 titik 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 petik 2. Beberapa napas berlalu, pusaran itu perlahan menghilang, dan tidak ada yang lahir. Apa yang terjadi? Melihat ini, Suan Sin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan kemudian sepertinya mengingat sesuatu, mengulurkan telapak tangannya, dan mengeluarkan token. Token untuk memanggil Dong Suan. Sayang sekali Dong Suan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri di hari-hari awal Dewa Pejuang Bintang 1, berani bernegosiasi denganku, dan dia mati. Raja Suan Ling tersenyum perlahan. Gelombang yang menanggapi Suan Sin kembali sunyi senyap. Apa yang terjadi di sini? Suan Sin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Sepertinya kali ini, Tuhan tidak membantumu. Jangan khawatir, aku tidak berani membunuhmu sekarang. Ketika aku mengundurkan diri sebagai kepala pavilion-pavilion Fen Siang, saat itulah hatimu yang dalam akan jatuh. Setelah Fen Tian selesai berbicara, suhu kekuatan api di sekitar tubuhnya tiba-tiba meningkat, dan kemudian kekuatan yang luar biasa besar tiba-tiba muncul. Dark Knight Ghost Immortal, selamatkan aku. Pada saat ini, Suan Sin dapat dikatakan telah jatuh ke dalam situasi di mana lampu kehabisan minyak dan hanya bisa meminta bantuan. Hei, Dark Knight Ghost Immortal menggelengkan kepalanya perlahan, baru saja akan menyelamatkan Suan Sin. Tetapi sosok Zujin tiba-tiba muncul di kejauhan, dan kemudian menghentikannya. Suan Sin, ini pertama kalinya aku membalaskan dendam muridku, tetapi ini bukan yang terakhir. Setelah Fen Tian selesai berbicara, semua kekuatan yang menyilaukan tercurah ke Suan Sin. Tabrakan, kekuatan api merah menyala di alam, seperti seberkas cahaya yang menembus langit dan bumi, menghantam Suan Sin dalam sekejap, dan kemudian membiarkan Suan Sin mempertahankannya, dan bagaimanapun juga, ia tenggelam di bawah sinar terang itu. Fen Tian ini juga pemalu, bunuh saja dia, dan dia masih setengah mati. Dan Raja Suan Ling, yang bersembunyi di kegelapan, perlahan-lahan mengeluarkan aura jahat di tubuhnya. Pembaruan kedua adalah hal yang normal akhir-akhir ini, dan pembaruan pada akhir bulan akan diumumkan satu hari sebelumnya. Pas, benua sungai darah hanyalah sebagian dari dunia hantu, dan ketiga hantu itu hanyalah sebagian dari kekuatan di dunia hantu, bukan semuanya. Tentang kekuatan lain dan kekuatan teratas di tujuh dunia, kita akan fokus padanya nanti, boom-boom-boom. Serangan Fen Tian mengenai Suan Sin tanpa ampun, dan Dark Knight Ghost Immortal juga dihentikan sementara oleh Zhu Jin dan kelompoknya, dan kemudian dia tidak bisa mengeluarkannya. Puff! Dengan suara, sinar serangan Fen Tian menghilang, dan Suan Sin, yang sebelumnya sombong, sekarang melayang langsung dari udara, seperti anjing mati, dan melayang ke tanah. Tetapi setelah melihat lebih dekat, dia tahu bahwa tangan kiri Suan Sin benar-benar menghilang saat ini. Dan di pupil itu, ada ekspresi kemarahan dan rasa sakit yang luar biasa, dan bahkan seluruh tubuhnya penuh dengan darah, jelas menderita luka yang sangat berat. Bang-bang-bang, Suan Sin jatuh langsung ke tanah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaduk semburan debu, seluruh tubuhnya sekarat, tetapi dia jelas masih memiliki napas. Tangan kiri Suan Sin ini jelas dihancurkan oleh serangan Fen Tian tadi. Dan jika bukan karena pertimbangan keluarga kerajaan Suan Ling dan pavilion Fen Xiang, Fen Tian baru saja menahan tangannya, aku khawatir Suan Sin ini akan benar-benar jatuh di bawah pukulan itu. Berengsek, Suan Sin ini sangat waspada, bagaimana mungkin ada begitu banyak kesalahan. Legion Pencinta Naga dan Dong Suan, ini adalah dua kekuatan paling kuat saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak berada di bawah komando Suan Sin karena suatu alasan. Dan kerja samaku hanya dengan Suan Sin. Sekarang Suan Sin terluka, aku khawatir statusnya di keluarga kerajaan Suan Ling akan sangat berkurang. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan orang itu? Setelah beberapa saat, Dark Knight Buixian tiba-tiba teringat pada orang yang sering datang ke lantai tujuh istana bawah tanah, guru nasional Wen Zee. Tetapi saat ini, Suan Sin terluka parah, jelas hal-hal ini tidak penting. Pergilah dulu. Dengan cedera serius Suan Sin, Dark Knight Ghost Immortal layak menjadi orang yang tegas. Melihat cedera Suan Sin, dia tidak ragu-ragu atau memikirkan hal-hal lain. Dengan goncangan, dia langsung masuk dan menghilang di lantai tujuh istana bawah tanah. Mau lari, melihat ini, Su Jin tidak bisa menahan diri untuk mendesak kekuatannya sendiri untuk menghentikan hantu malam gelap. Tetapi hantu malam gelap begitu kuat sehingga dia langsung melarikan diri. Hantu malam gelap, dasar bajingan, dan Fen Tian. Pada saat ini, Suan Sin dengan paksa menahan rasa sakit lengannya yang berubah menjadi bubuk langsung di bawah serangan Fen Tian, dan seluruh tubuhnya terluka parah. Gelombang 8 sampai 1 Gelombang Zong Wen Wang O, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Ayo pergi, Fen Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia melihat penampilan Suan Sin. Dia tidak berhenti di sini, dia meninggalkan wilayahnya, lalu menuju ke patung perak sungai Kering. Ketua pavilion, biarkan saja dia lari begitu saja. Orang ini adalah salah satu pihak yang terlibat dalam insiden itu saat itu. Zou Jin tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat ini. Apa yang kamu inginkan? Membunuhnya, dan kemudian menyebabkan perang antara dua sekte super. Fen Xiang mengerutkan kening. Jelas, dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini. Tetapi sebagai pemilik pavilion-pavilion Fen Xiang, dia harus mempertimbangkan hal-hal lain. Aku, Zou Jin menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Ayo pergi, selamatkan Yan Chi terlebih dahulu, dan kemudian langsung pergi dari sini. Suan Sin ini tidak dapat dibunuh, jika tidak, keluarga kerajaan Suan Ling akan menggunakan ini sebagai alasan. Dan pria berjubah hitam tadi adalah salah satu dari tiga hantu abadi. Hantu abadi memasuki Suan San San. Ini adalah peristiwa besar. Aku memperkirakan bahwa pertempuran dengan Suan San Tian kita juga akan dimulai. Setelah Fen Tian selesai berbicara, dia muncul dalam sekejap di atas patung perak. Ketika Zou Jin yang lain melihat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengikutinya. Baru pada saat ini ekspresi tegang di wajah Suan Mu Qing perlahan menjadi tenang. Apakah kau akan bergerak? Kumpulkan kekuatanmu dan aku, dan miliki lebih dari 90 persen keyakinan untuk menjaga orang-orang ini. Pada saat ini, kekuatan sumber utusan setan darah, yang bersembunyi di tempat gelap, tiba-tiba membuka mulutnya. Tidak perlu, aku ingin memasang tali panjang dan menangkap ikan besar. Yan Chi, aku memberikannya kepada mereka. Aku percaya bahwa dia akan membawakanku lebih banyak hal berharga di masa depan. Raja Suan Ling tertawa aneh setelah dia selesai berbicara. Orang ini benar-benar gila. Mendengar kata-kata itu, kekuatan sumber Gorefien juga menjadi tenang. Dia secara alami tahu arti dibalik kata-kata Raja Suan Ling. Di tubuh Yan Chi, sepertinya ada sesuatu yang ditanam oleh Raja Suan Ling. Benda itu, bahkan pembangkit tenaga listrik Do Sian Bintang 2, akan sangat sulit ditemukan. Tetapi begitu meletus, itu sama sekali tidak terlihat. Orang bisa menjadi musuh. Keanehan, lantai tujuh istana bawah tanah tampaknya agak terlalu sederhana. Melihat Dark Knight Ghost Immortal dan Suan Sin Fighting Immortals, satu terluka dan satu melarikan diri, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Masuk akal jika ketatnya istana bawah tanah ini adalah rumah harta karun keluarga Kerajaan Suan Ling, bagaimana mungkin para penjaganya begitu kurus? Bang bang bang, saat berikutnya, energi emas iblis darah di dada Xiao Yan tiba-tiba mengamuk, menyebabkan tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan energi yang menyesatkan. Apakah kamu? Baik-baik saja. Pikiranmu Yingying tertuju pada kakaknya, tetapi dia merasakan aura di tubuh Xiao Yan, namun, matanya yang indah memancarkan rasa jijik. Seng Yan adalah musuh alami bagi ras jahat asing, jadi Seng Yan juga sangat peka terhadap aura ras jahat asing. Dong dong dong, Xiao Yan merasakan bahwa energi emas iblis darah yang selalu tenang sedang melawan kerusuhan, dan dia tidak dapat mengerti mengapa, tetapi ada banyak orang kuat dari pavilion dupa pembakaran mereka di sini, dan Xiao Yan tidak berani mengungkap hal ini, dan kemudian menghantamkan jari-jarinya ke dadanya, untuk sementara menekan ke emas iblis darah. Huhu, hal yang tampaknya sederhana ini menghabiskan banyak kekuatan hidup Xiao Yan, jadi dia menarik napas dalam-dalam. Jangan khawatir gelombang melihat wajah Xiao Yan yang sedikit jelek, Mu Ying Ying tersenyum tipis, jelas tidak menyadari roh jahat yang tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan sekarang, tetapi kepercayaannya pada Xiao Yan sama sekali tidak berkurang. Patung ini memang pendiri keluarga kerajaan Suan Ling, tetapi setelah disegel oleh pupil mata medusa yang membatu selama bertahun-tahun, aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Setelah Fentian selesai berbicara, matanya tertuju pada ruang di atas patung itu. Di atas patung itu ada ruang yang agak aneh, sedikit runtuh, membuat orang-orang merasa sangat berat. Kepala pavilion, menurut penyelidikan kita tadi, aura Yan Qi seharusnya ada di sini, kata Zhu Jin. Di sini, ini benar-benar agak aneh, dan tidak heran kalian tidak bisa membukanya. Setelah Fentian selesai berbicara, dia tiba-tiba tertawa. Kepala pavilion, bahkan kamu tidak bisa melakukan apapun tentang hal ini, apa yang harus aku lakukan sekarang. Pada saat ini, orang-orang yang berdiri di atas patung perak itu, melihat kekehampaan di mana bahkan Fentian tidak dapat menahan diri, tidak dapat menahan diri untuk berkata, Aku tidak punya cara, tentu saja seseorang punya cara. Aku bilang dia, Xiao Yan, murid istana manusia. Setelah Fentian selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat ke sebuah batu di sungai kering di bawah. Dan saat burning incensei berbicara seperti ini, ada sedikit gerakan di belakang batu itu, dan setelah beberapa saat, dua sosok muncul seketika. Hei hei, Master Pavilion, semua wakil Master Aola, Elder Zhu, aku punya solusi untuk metode pemblokiran mata ini. Xiao Yan membawa Mu Ying Ying dan menyapu langsung, lalu datang ke kerumunan dan berkata sambil menyeringai. Xiao Yan, ketika Zhu Jin melihat dua sosok di depannya, rahangnya hampir ternganga. Kalian berdua, kenapa kalian ada di sini? Aku tidak memasang segel di lantai tiga istana bawah tanah, bagaimana kalian bisa membalasnya? Zhu Jin terkejut. Hei, formasi itu telah kubobol. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum setelah mendengar ini. Bocah, anak baik, mendengar ini, Zhu Jin tersenyum perlahan, tetapi dia tahu bahwa formasi itu sangat kuat untuk Xiao Yan. Jika Xiao Yan berhasil membobolnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan spiritual orang ini dan pencapaian seorang ahli formasi pertempuran, naik pangkat. Apa kalian tidak tahu betapa berbahayanya di sini? Zhu Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat ketika dia melihat Xiao Yan dan Mu Ying Ying. Meskipun mereka dimarahi, Xiao Yan dan Mu Ying Ying sama-sama merasakan banyak kehangatan dari kata-kata Zhu Jin. Lupakan saja, karena semua orang ada di sini, mari kita berbisnis dulu. Feng Tian tersenyum perlahan, biarkan aku datang. Segel yang menyegel kekosongan ini seharusnya adalah kekuatan jiwa yang kuat, jadi tetua Zhu dan para senior tidak berdaya. Xiao Yan menatap para senior di pavilion dupa pembakaran di depannya, dan berkata dengan rendah hati. Dan para ahli pavilion dupa pembakaran mengangguk sedikit ketika mereka mendengar kata-kata itu. Keanehan kekuatan jiwa, bagi mereka yang tidak fokus pada pengembangan kekuatan jiwa, itu sama saja dengan wanita terampil yang tidak bisa memasak tanpa nasi. Oke, dasar bocah bau. Ayo mulai. Mu Suzi memarahi sambil tersenyum ketika mendengar ini. Hei, bagus. Xiao Yan mendengar kata-kata itu tanpa ragu-ragu, dan duduk bersilat tepat di atas patung perak, sementara pupil mata Mu Ying Ying menyusut rapat, menatap kekosongan di atas kepala semua orang. Menurut apa yang dikatakan Xiao Yan, orang yang disegel di sini juga memiliki api suci, tetapi orang itu bernama Yan Qi, tetapi saudaranya tidak bernama Yan Qi. Tetapi saat ini, ada aura yang sangat familiar datang dari kekosongan, yang membuat Mu Ying Ying menantikannya. Itu adalah aura saudaranya sendiri. Boom, boom, boom. Pada saat ini, kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar langsung dirangsang olehnya, dan kemudian perlahan-lahan terkumpul di tangannya. Keluarlah untukku. Xiao Yan menatap tajam ke arah kekosongan yang telah runtuh, dan kemudian dengusan dingin keluar dari sudut mulutnya. Tabrakan. Begitu, Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan jiwa tak terlihat yang menyilaukan di tangannya seperti seberkas cahaya yang menyilaukan dalam kegelapan, menyinari cahaya yang menyilaukan tepat di atas kepala patung itu. Dalam beberapa napas, kekuatan jiwa Xiao Yan benar-benar dicegat oleh kekosongan, yang sangat misterius. Kekuatan jiwa. Melihat ini, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras, tetapi dengan Xiao Yan mengobilisasi kekuatan jiwa yang besar, kekosongan itu perlahan tidak dapat menahannya, dan itu hancur dengan beberapa dentuman, dan kemudian mengungkapkan warna aslinya. Di atas kepala patung perak itu adalah tempat Fen Tian dan kelompoknya berdiri, dan di atas kepala semua orang, saat kekuatan jiwa Xiao Yan menghilang, pemandangan yang agak mengejutkan perlahan muncul. Yang menarik perhatian semua orang adalah sosok yang dipenjara oleh kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya. Di atas sosok itu, itu sangat ceroboh, dan bahkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bau busuk. Namun, di sekitar sosok itu, ada orang hantu yang anehnya suram dan menusuk yang muncul. Dan sosok itu ditusuk ke seluruh tubuh oleh rantai besar yang tak terhitung jumlahnya yang ditutupi dengan runih hitam misterius. Ini adalah, Fen Tian merasakan hantu misterius itu untuk pertama kalinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Rao karena kekuatan bertarungnya yang bermartabat di tingkat dua bintang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat ini. Pengekangan yang mengerikan semacam ini, belum lagi yang lain, bahkan dia sendiri sangat berduri. Itu adalah, Yan Chi, Xiao Yan menghilangkan kekuatan jiwanya, lalu melangkah ke kehampaan tidak jauh dari bayangan hitam itu, menatap tajam. Kuek-kuek, tepat ketika Xiao Yan menakuti sosok tak berperi kemanusiaan di depannya, gelombang yang sangat aneh tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Xiao Yan segera merasakan fluktuasi misterius ini, dan segera mulai menyelidiki, tetapi hasil penyelidikan itu mengejutkan Xiao Yan. Sumber kegelisahan itu sebenarnya adalah benih jiwa api suci yang diperoleh Xiao Yan sejak kompetisi penjarahan poin. Selain itu, Xiao Yan dengan jelas ingat bahwa pamannya, Raja Naga Emas, telah mengatakan bahwa spesies jiwa api suci ini jelas menyala. Kegelisahan benih jiwa api suci tidak mungkin sia-sia, tetapi prioritas utama sekarang adalah menyelamatkan Yan Qi, jadi sudah terlambat untuk memikirkannya. Lakukan, melihat ini, Ling Mengsheng tidak bisa menahan diri untuk tidak membentuk semburat merah di pupilnya. Yan Qi adalah penyelamatnya di awal, tetapi sekarang dia begitu tersiksa, dan langsung menjadi marah. Sabu-sabu, suara Ling Mengsheng baru saja jatuh, dan tiba-tiba sosoknya bergerak, menuju kekosongan di atas kerumunan. Tidak bagus, ini pasti aneh. Mengsheng, segera kembali. Saat berikutnya, pupil Fentian yang merenung menyusut rapat, dan kemudian berseru. Ruang di sekitar Yan Qi yang terikat memiliki energi hantu yang aneh, jadi itu pasti tidak mudah. Boom-boom-boom, tapi Ling Mengsheng kurang dari 100 meter dari tempat Yan Qi terikat, dan dalam satu tarikan nafas, Ling Mengsheng datang ke Yan Qi. Kemudian dia berkata dengan lembut, Saudara Yan, kamu sedang menderita. Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Setelah Ling Mengsheng selesai berbicara, mengabaikan kata-kata Fentian, dia langsung mengaktifkan kekuatan hidup dan matinya sendiri, dan kemudian perlahan-lahan menyerbu kehampaan yang sangat gelap, mencoba menyelamatkan Yan Qi. Jangan, cepatlah, dan pria yang diikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya itu mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berkata dengan suara yang sangat berat. Tabrakan, pada saat pria itu berbicara, rantai hitam yang sangat gelap tiba-tiba meledak dari kehampaan yang aneh itu. Di atas rantai hitam itu, ada banyak sekali hantu roh yang penuh dendam, sangat menakutkan dan dingin, tiba-tiba menghadapi roh yang diserang Mengsheng dan pergi. Tidak bagus, melihat ini gelombang, Reimu Seng baru saja akan melarikan diri ketika rantai suram itu tiba-tiba muncul di depannya, dan saat berikutnya, rantai itu siap menembus dada Reimu Seng. Ling Mengsheng sama sekali tidak ragu, jika dia terkena rantai ini, aku takut. Tidak mati juga berarti terluka parah. Jangan, melihat ini, pupil suanmu tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah sejenak, dan kemudian kecepatannya meroket. Dia tahu bahwa jika rantai misterius itu mengenai Reimu, aku khawatir itu bisa membunuhnya seketika. Kembalilah, Zhu Jin mendengus dingin, langsung menahan Wu Anmuking. Pada saat yang sama, Fen Tian itu juga melambaikan tangannya, dan tiba-tiba kekuatan abadi yang bertarung dengan atribut api tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan yang besar, mencoba menyelamatkan Ling Mengsheng. Boom, rantai misterius itu hendak mengenai Ling Mengsheng, tetapi setelah diselamatkan oleh Fen Tian, dia segera melesat ke udara, tetapi dengan kepergian Ling Mengsheng, kehampaan kembali tenang. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang'o, hi gelombang 8, gelombang M, Master Pavilion, aku, telapak tangan douxian langsung mengirim Ling Mengsheng kembali ke semua orang, dan kemudian Ling Mengsheng berkata dengan rasa bersalah. Itu bukan salahmu, hanya saja aku tidak menyangka, Yan Qi yang mengikat ini sebenarnya adalah segel yang dimakan hantu. Setelah Fen Tian selesai berbicara, ekspresi bermartabat muncul di wajahnya. Di sisi lain, Mu Ying Ying terkejut saat ini, matanya sulit digerakkan, dan dia menatap pria misterius di kehampaan tidak jauh dari sana. Kakak laki-laki, segel yang dimakan hantu, Apa itu? Si Oiyan juga kembali ke kerumunan dari kehampaan saat ini, dan berkata sedikit. Setelah Si Oiyan selesai berbicara, mata orang lain juga menatap Fen Tian, jelas mereka juga tidak tahu tentang segel ini. Segel yang dimakan hantu, ini adalah metode penyegelan yang sangat pintar di dunia hantu. Kemampuan menahan segel ini sangat tirani. Jika aku tertangkap, bahkan aku tidak bisa melepaskan diri, dan itu tidak hanya menahan semangat juang, tetapi juga kekuatan jiwa dan bahkan kekuatan spiritual, sehingga menjadi tubuh yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Suara Fen Tian menyebar lembut di mulut semua orang, tetapi hawa dingin dalam suaranya mengalir ke hati semua orang. Apakah ada cara untuk menyelesaikannya? Ketika Ling Mengsheng mendengar ini, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar dengan sedikit kegilaan. Jika benar-benar tidak ada cara untuk menyelesaikannya, lalu bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku berusaha mati-matian untuk menyelamatkan Yan Qi. Dan melihat pemandangan ini, Suan Mu Qing tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya, tetapi itu tidak menghentikan Ling Mengsheng, karena yang disukai Suan Mu Qing adalah Ling Mengsheng. Pasti ada jalan, tetapi api suci dan kekuatan jiwa dibutuhkan. Setelah Fen Tian selesai berbicara, matanya tiba-tiba menatap Xiao Yan. Jelas, di antara kerumunan di sini, hanya Xiao Yan yang cocok. Master Pavilion dapat yakin, murid terikat oleh tugasnya. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Anak baik, jika kali ini berhasil, setelah kamu kembali, jika kamu memiliki persyaratan, sebutkan saja. Fen Xiang mendengar kata-kata itu dan tertawa terbahak-bahak, suaranya penuh tawa. Apakah harta karun istana-istana langit dan bumi kedua cukup? Xiao Yan menyeringai ketika mendengar ini. Ya, tidak masalah. Fen Tian berkata langsung, Anak ini serakah. Namun, aku menyukainya. Mu Su Xi, tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Harta karun dari toko di istana langit dan bumi kedua, meskipun tidak sekuat istana manusia, itu juga merupakan harta karun yang langka. Sekarang Fen Tian setuju, itu pasti akan membuat orang kuat dari istana langit dan bumi kedua merasa sakit, tetapi untuk menyelamatkan Yan Qi, sulit untuk mengatakan apapun. Orang kecil ini, ketika Qing Lao, wakil kepala istana langit, dan Ling Mengsheng, kepala istana bumi, mendengar kata-kata itu, kelopak mata mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut beberapa kali. Xiao Yan ini telah mempelajari cara menggerakkan penguasa langit yang hampir tidak dipelajari oleh siapapun di aula manusia, jadi dia juga memiliki keterampilan bertarung untuk memata-mata eola langit dan bumi kedua mereka, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit. Ayo kita lakukan, kalau tidak akan sangat merepotkan jika kekuatan lain dari keluarga kerajaan Suan Ling datang. Xiao Yan tampaknya tidak merasakan ketidaksenangan dari kepala istana dari istana langit dan bumi kedua. Setelah beberapa saat, dia perlahan menatap kekosongan di atas kepalanya dan berkata, Ya, Zhu Jin, kamu bertanggung jawab untuk melindungi mereka dengan waspada. Feng Tian mengangguk ringan ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia sedikit terkejut. Jelas, ketajaman Xiao Yan begitu tajam. Aku akan pergi bersamamu. Tepat ketika Xiao Yan dan Feng Tian bersiap untuk bergerak, Mu Ying Ying yang diam di samping tiba-tiba berbicara. Bagaimana Xiao Yan ketakutan oleh suara Mu Ying Ying? Xiao Yan pernah bertanya kepada Mu Ying Ying sebelumnya, apakah Yan Qi ini adalah saudaranya? Tetapi Mu Ying Ying menyangkalnya, jadi sejak dia datang ke lantai tujuh istana bawah tanah, Xiao Yan sangat waspada terhadap Mu Ying Ying. Lagi pula, jika itu adalah saudara laki-laki Mu Ying Ying, tidak berada di lantai tujuh istana bawah tanah, pukulan semacam itu mungkin akan sedikit menyedihkan baginya. Ayo pergi, aura pada gadis ini tampaknya berhubungan dengan Yan Qi. Feng Tian mendengar kata-kata itu, dan tampaknya juga menemukan kekuatan api suci di Mu Ying Ying. Ayo pergi, melihat ini, Xiao Yan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ruang di sini tampaknya sangat aneh. Ketiga Xiao Yan datang ke kehampaan yang mengikat Yan Qi, tepat di luar jangkauan serangan rantai, dan kemudian Feng Tian berbicara perlahan. Namun, untuk berjaga-jaga, Feng Tian menggunakan kekuatannya untuk melawan para dewa untuk melindungi Xiao Yan dan Mu Ying Ying. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah andalan pavilion Feng Xiang hari ini. Jika terjadi sesuatu yang salah, saya khawatir dia pemilik pavilion ini juga harus disalahkan. Ruang di sini tampaknya berbeda dari ruang di lantai tujuh istana bawah tanah. Persepsi jiwa Xiao Yan yang besar juga menemukan perbedaan dalam kekosongan ki hitam ini, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Ini adalah keanehan dari segel. Kalian berdua mundur sedikit. Ketika aku membuka segel, kalian akan menuangkan api suci dan kekuatan jiwa ke dalamnya. Sekarang tanpa dukungan hantu dari Dark Knight Ghost Immortal, kekuatan segel ini sangat berkurang. Feng Tian berkata dengan serius, pupil matanya yang gelap menatap kekosongan hitam. Ya, Xiao Yan dan Mu Ying Ying saling memandang dan segera berbicara. Bum-bum-bum, membakar dunia sejenak, secara langsung mendesak kekuatan api abadi yang bertarung di sekujur tubuhnya, dan kemudian berkumpul langsung menuju kekosongan di depannya. Bang-bang, bang, kekuatan api baru saja menyentuh kekosongan, dan tiba-tiba kekuatan tolakan yang sangat tirani meletus dari kekosongan. Chok Chou, setelah beberapa saat, semburan rantai hitam pekat muncul dari kehampaan dengan cahaya dingin yang mencengangkan, mencoba untuk menghentikan. Serangan Feng Tian, sekarang, Feng Tian berteriak keras, lalu menatap Xiao Yan dan Mu Ying Ying. Xiao Yan dan Mu Ying Ying saling melirik, lalu kekuatan api suci berwarna kaki dan kekuatan api suci berwarna biru tiba-tiba meledak, langsung mengalir ke rantai dan api gelap yang terhenti di kehampaan di depan mereka. Tabrakan, dengan suntikan dua kekuatan api suci yang begitu besar, pria di kehampaan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan berkata pelan, Ying Ying. Namun, suaranya sangat lemah, dan tidak ada yang mendengarnya. Kekuatan jiwa, kemarahan Huang Kuan, hancurkan untukku. Xiao Yan menyaksikan rantai hitam pekat itu perlahan-lahan menjadi buntu oleh intersepsi dua api suci yang besar, dan segera tersenyum perlahan, lalu kekuatan jiwa yang menyilaukan di tubuhnya mengalir keluar. Saat berikutnya, di bawah tekanan besar dari dua api suci dan serangan jiwa, rantai gelap itu mundur, lalu kehampaan itu juga hancur seketika. Berhasil, Melihat ini, Fen Tian tersenyum. Plop, dengan hilangnya segel itu, rantai gelap pada pria yang terikat oleh cangkir itu perlahan hancur dan menghilang, tetapi teriakan bergema melalui kekosongan perlahan dari pria itu. Kakak, sebelum Fen Tian bisa bergerak, Mu Ying Ying langsung mengambil pria itu, tidak peduli seberapa cerobohnya pria itu, melihat bekas luka yang mengejutkan di tubuh pria itu, ada semburat merah di mata yang indah itu, seolah-olah air mata akan menetes. Hei hei, Ying Ying, kita tidak akan menangis, kakak baik-baik saja. Pria itu memaksakan senyum yang tampak sangat tidak wajar, dan kemudian berkata kepadamu Ying Ying, Wu, kakak, kemana saja kamu selama ini, sangat sulit bagiku untuk menemukanmu. Pada saat ini, air mata Mu Ying Ying mengalir deras seperti bendungan yang jebol. Di sisi lain, Xiao Yan, termasuk kelompok di bawah, menjadi tercengang, tetapi ini bukan saatnya untuk bertanya, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zongwen Wang O, hi gelombang 8, gelombang M, Dou Xi'an, seseorang ada di sini, ayo pergi. Tetapi setelah beberapa saat, Fen Tian tiba-tiba berbicara. Setelah Fen Tian selesai berbicara, seluruh tubuh Zhu Jin memancarkan cahaya perak, yang jelas merupakan formasi teleportasi dari jarak jauh. Kemudian semua orang langsung tenggelam dalam formasi dan menghilang di lantai tujuh istana bawah tanah. Namun, ketika semua orang pergi bersama Yan Qi, di belakang Yan Qi itu, noda darah berdarah yang tidak diperhatikan oleh semua orang sedikit meredup. Noda darah itu tampaknya sama dengan energi emas iblis darah pada Xiao Yan, dan bahkan lebih kuat daripada yang ada pada Xiao Yan. Guru, dengan suara, Zhu Jin langsung mengaktifkan formasi teleportasi ruang angkasa, dan langsung memindahkan kelompok itu kembali ke pavilion Fen Xiang, dan rencana perjalanan ini dianggap sebagai akhir yang sempurna, meskipun dia tidak tahu mengapa anggota kuat dari keluarga kerajaan Xuan Ling tidak menghentikannya. Zhu Jin layak menjadi master formasi pertempuran pertama Suan Tian San, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, dia membawa semua orang kembali ke pavilion dupa pembakaran. Ruang pertemuan tertinggi pavilion dupa pembakaran. Semua orang baru saja meninggalkan lantai tujuh istana bawah tanah dan muncul di sini, dan perasaan kembali ke rumah perlahan terdengar dari hati mereka. Tetapi saat ini, tidak ada seorang pun dari kerumunan yang memiliki ide untuk pergi, dan kemarahan di ruang konferensi ini sangat salah. Xiao Yan berdiri di sisi lain Mu Ying Ying, menyaksikan Mu Ying Ying memelukian Chi sambil menangis, Xiao Yan tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Sementara yang lain awalnya terkejut, mereka sekarang samar-samar menebak sesuatu. Biarkan mereka berdua diam sebentar. Fen Tian meletakkan tangannya di bahu Xiao Yan dan segera berkata, ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga meninggalkan ruang konferensi dengan sangat bijaksana. Di ruang konferensi, hanya Mu Ying Ying dan Yan Chi yang tersisa. Kakak, Mu Ying Ying masih terisak-isak. Ying Ying, jangan menangis, apakah ada yang menindasmu? Katakan padaku, aku akan menghajarnya untukmu. Ketika tubuh Yan Chi kembali, Fen Tian telah menyuntikkan sedikit kekuatan bertarung ke dalam dirinya, jadi dianggan memulihkan beberapa. Tidak, tidak, Mu Ying Ying menatap pria di depannya, tetapi hatinya tiba-tiba menjadi tenang, dan rasa aman yang penuh perlahan lahir, tetapi diatan pasadar melirik Xiao Yan yang menghilang, seolah-olah dalam hatinya beberapa ide lain. Petik 2 titik 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 petik 2. Dengan menghilangnya semua orang, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu bersatu kembali setelah lama tidak bertemu, dan tentu saja tidak dapat dihindari bahwa mereka akan saling menyapa setelah beberapa saat. Ketua pavilion, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak. Xiao Yan mengikuti Fen Tian dan masih tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Gelombang 8 sampai 1 Gelombang Zong Wen Wang O, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Kali ini, kau lah satu-satunya pahlawan yang menyelamatkan Yan Qi. Tidak masalah jika kau mengatakan sesuatu. Fen Tian berkata dengan senyum yang bebas dan santai. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku selalu merasa bahwa ora di tubuh Yan Qi tidak benar. Aku harap ketua pavilion dapat memeriksanya dengan saksama. Karena perubahan benih jiwa api suci sebelumnya, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Baiklah, aku ingat masalah ini. Fen Tian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Karena tidak apa-apa, maka murid itu akan turun terlebih dahulu. Mengenai hal-hal di aula kedua langit dan bumi. Hehehe, di akhir kalimat, Xiao Yan tidak lupa berkata, Hahaha, benda itu tidak berada di bawah kendaliku. Kau bisa berdiskusi dengan orang-orang tua dari aula langit dan bumi kedua untuk melihat apakah mereka akan mengeluarkannya. Fen Tian tersenyum aneh, lalu menghilang seketika. Sial, Xiao Yan melihat bahwa Fen Tian telah berjanji dengan mudah sebelumnya, tetapi sekarang dia menghindar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Hei, mari kita kembali dulu untuk mengkonsolidasikan kekuatan kita. Pertunjukan tadi tampaknya memiliki tanda-tanda samar untuk menembus Kaisar Do Bintang 7. Xiao Yan selesai berbicara, dan segera pergi. Saat ini, di lantai tujuh istana bawah tanah, aku harap Yan Qi ini tidak akan mengecewakan kita. Dengan kepergian Fen Tian dan kelompoknya, Raja Suan Ling, yang bersembunyi dalam kegelapan, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sedikit, tetapi mata Raja Suan Ling tertuju pada Suan Xin, dan tentu saja dia tidak menyadarinya. Tiba, ada beberapa nafas besar yang datang ke arah mereka. Guru, orang-orang ini akhirnya pergi. Lagi pula, lukanya kali ini serius, aku khawatir aku harus mengasingkan diri. Aku tidak tahu apakah bajingan itu yang membocorkan berita itu, dan Dong Suan serta legion pecinta naga tidak mendengarkan perintah mereka. Aku benar-benar tidak bisa memikirkannya, dan hantu malam gelap juga melarikan diri, dan Yan Qi diselamatkan oleh pavilion Fen Xiang lagi. Suan Xin, yang terbaring di tanah dengan nafas yang sangat lemah, berbicara sedikit. Namun, aku sangat tertekan. Untuk kali ini, aku sepenuhnya siap, dan bahkan dengan biaya yang sangat besar, aku memindahkan hantu-hantu malam gelap langsung dari dunia hantu melalui beberapa orang yang tidak dikenal. Meskipun demikian, itu tetap saja gagal. Batuk, batuk, setelah batuk hebat, Suan Xin dengan enggan bangkit. Ayah kerajaan, ada apa denganmu? Setelah beberapa saat, Raja Suan Ling keluar dari kegelapan, dan kemudian berlari untuk mendukung Suan Xin. Murid-muridnya penuh dengan kekhawatiran. Kau datang tepat waktu. Kali ini, keluhan antara pavilion dupa pembakaran dan kita telah lama tak terhapuskan. Dalam kompetisi sekte dalam waktu dekat, dengan cara apapun, bunuhlah murid-murid pavilion Fensiang untuk membalas dendam kali ini. Suan Xin dengan paksa menekan luka di tubuhnya, lalu berbicara sedikit. Begitu, tapi mengapa Yan Qi menghilang? Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa begitu tragis? Raja Suan Ling melihat sekeliling, melihat ke lantai tujuh istana bawah tanah yang berantakan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Yan Qi, lelaki tua dari Fen Tian mendapat berita dari sumber yang tidak diketahui. Kali ini dia membawa banyak orang kuat dari pavilion Fensiang dan menyelamatkannya. Suan Xin berkata, dan berbicara sedikit. Ayah, lukamu. Saat berikutnya, Raja Suan Ling perlahan berbicara tentang lukanya. Lukaku baik-baik saja, aku hanya perlu istirahat. Suan Xin melirik Raja Suan Ling dan kemudian berbicara. Hal-hal tentang patung leluhur itu. Raja Suan Ling berkata, jika bukan karena rahasia ini, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Rahasia benda ini, aku khawatir aku belum memecahkannya setelah bertahun-tahun menelitinya. Aku khawatir aku akan mengingkari janjiku padamu saat itu. Suan Xin tidak menyadari niat membunuh yang terpancar di mata Raja Suan Ling untuk beberapa saat dan berbicara sedikit. Kalau begitu, tidak ada gunanya menahanmu. Ayah kerajaanku yang terkasih, kau bisa mati. Saat berikutnya, Raja Suan Ling dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat berdarah, dan kemudian menatap Suan Xin, dan berkata dengan mengerikan, di telapak tangannya, gelombang yang cukup kuat untuk membunuh luka serius. Di bawah aura jahat Suan Xin muncul sedikit. Ras jahat ekstrateritorial, dasar anak pemberontak, kau benar-benar berkolusi dengan klan jahat dari luar wilayah. Tidak sopan, melihat ini, Suan Xin berteriak keras, tetapi kidan darah dalam tubuhnya bergejolak, jelas akibat pertempuran itu terlalu serius. Apa gunanya bicara begitu banyak? Ketika kamu turun tahta gelombang kamu menyerahkan semua kekuatan keluarga kerajaan Suan Ling kepadaku, maka tidak akan ada yang namanya hari ini. Jangan khawatir, setelah kamu mati, aku akan mengambil alih keluarga kerajaan Suan Ling. Setelah Raja Suan Ling selesai berbicara, kekuatan jahat dalam tubuhnya melonjak, dan dia langsung menelan Suan Xin, yang masih berusaha melawan. Meskipun Suan Xin tahu sejak lama bahwa Raja Suan Ling memiliki niat buruk, dia tidak menyangka bahwa dia akan berkolusi dengan suku jahat di luar wilayah, dan kemudian jatuh ke tangan Raja Suan Ling yang meminjam kekuatan suku jahat dari luar wilayah. Gulu-gulu, Raja Suan Ling menelan seluruh tubuh Suan Xin, dan kemudian oranya benar-benar meroket. Raja Suan Ling ini benar-benar gila. Jika kau melahap kekuatan orang lain seperti ini, aku khawatir itu akan menjadi tak tertahankan pada akhirnya. Jejak iblis darah yang tersembunyi di tubuh Raja Suan Ling membuat kekuatan sumber langsung meninggalkan tubuh Raja Suan Ling, dan kemudian membuka mulutnya. Latihan dan metode semacam ini yang secara langsung melahap kekuatan orang lain sangat langka, bahkan untuk Gorefien. Hahaha, mulai sekarang, aku, Raja Suan Ling, juga merupakan petarung abadi sejati. Setelah beberapa saat, lantai tujuh istana bawah tanah tiba-tiba dipenuhi dengan warna darah yang sangat aneh, dan kemudian pupil Raja Suan Ling dipenuhi dengan darah yang tidak normal. Napasnya tiba-tiba meledak. Raja Suan Ling, aku, klan Medusa, datang untuk membalas dendam. Tepat saat Raja Suan Ling tertawa, cahaya warna-warni menyambar langsung dari kejauhan, dan bayangan dengan aura yang mengejutkan perlahan melambat. Bicaralah perlahan. Terima kasih telah menonton!